Intro Dalam video yang diunggah akun Instagram TNI Update Beredar video komplotan preman meminta maaf secara terbuka setelah nekat memalak uang kepada sebuah mobil yang dikendarai anggota TNI Dalam video yang beredar, gegara salah sasaran gerombolan preman itu juga terlihat mencium tangan anggota TNI Angkatan Laut ketika turun dari mobilnya Disebutkan jika aksi pemalakan itu terjadi di kampung Bunibakti, Babelan, Kabupaten Bekasi Tampak aksi anggota TNI yang meminta para pelaku menghentikan aksi pemalakan itu terekam kamera ponsel dari penumpang mobil yang juga ditumpangi anggota tersebut Tanpa banyak basa-basi, 4 anggota preman yang diduga kerap manggal di lokasi untuk memeras kendaraan yang melintas langsung mendekati anggota TNI Angkatan Laut itu Dan mencium tangannya Akun TNI Update juga mengunggau video ketika para pelaku sudah ditangkap aparat kepolisian Setelah meminta maaf, anggota TNI Angkatan Laut disebut tidak lagi memperpanjang karena hukum meski komplotan preman ini sempat melakukan pemalakan Beredarnya video sekelompok preman yang meminta maaf usai memalak anggota TNI mendapat sorotan netizen Banyak yang menyayangkan jika preman dalam PD itu bisa lolos dari jeratan hukum setelah meminta maaf kepada TNI Hingga netizen mempertanyakan bagaimana jika korban yang dipalak oleh para preman itu adalah sivil biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hasan Basri alias panggilanak uroh Saya memohon minta maaf kepada Bapak TNI seluruh dunia Pada terutama Pak Saipul dan Pak Biwiro Saya memohon maaf sekali lagi Dan saya tidak akan mengulangi lagi Kalau saya mengulangi lagi, saya akan bertanggung jawab Pada atas perbuatan saya Pada jalur hukum Terima kasih Dan teman-teman saya juga Pak Pangangin Pak Iwan Pak Mul Pada minta maaf Pada Bapak TNI seluruh dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada minta maaf